Ketika sedang cerai Ruben Onsu dan Sarwenda tidak bisa lanjut gara-gara salah alamat. Terima kasih telah menonton! Agenda sedang tersebut adalah pemanggilan kedua terhadap Sarwenda sebagai tergugat, namun Ruben Onsu dan Sarwenda kompak tak hadir dalam persidangan cerai itu. Persidangan tersebut hanya dihadiri oleh kuasa hukum dari Ruben Onsu, Tiara Octavia. Ruben Onsu diketahui kini sedang di Korea dalam urusan pekerjaan. Sementara Sarwenda maupun kuasa hukumnya tak hadir dalam persidangan tersebut, sidang perkerjaan tersebut tidak bisa berlanjut karena berdasarkan informasi dari majelis hakim. Panggilan yang dilayangkan terhadap tergugat Sarwenda tidak sah, sebab Sarwenda ternyata tidak lagi menghuni alamat yang dituju. Pumas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun memberi penjelasan terkait kembali tertundanya sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwenda. Alamat baru Sarwenda, Tumpanuli Marbun mengatakan, majelis hakim meminta kuasa hukum Ruben untuk menyerahkan kembali alamat baru dari Sarwenda. Majelis hakim memerintahkan kembali kepada kuasa pengugat untuk memanggil, menyerahkan kembali alamat baru kepada majelis hakim untuk pemanggilan ulang, kata Tumpanuli. Tumpanuli mengatakan Ruben tidak perlu mencabut gugatan, penggugat hanya perlu mengganti alamat baru sehingga pengadilan bisa kembali melakukan pemanggilan dengan alamat yang baru. Tidak harus dicabut, cukup ada pergantian alamat baru. Karena alamat yang diberikan pihak tergugat tidak valid, kami akan melakukan pemanggilan berdasarkan alamat yang baru, kata Tumpanuli. Tumpanuli juga menegaskan bahwa Ruben Onsu tidak pernah mencabut gugatan cerai terhadap Sarwenda. Sebab selama dua kali persidangan kuasa hukum Ruben Onsu selalu hadir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!